Halo Assalamualaikum teman-teman semua Mohon maaf kali ini kita Karena ini hari Jumat kita enang lagi Ngajiin hati terlalu lama Tapi mohon maaf karena Ini page saya Gak tau dimana Maka gak pake page gak apa ya Yang penting kita tetap ngaji Tetap belajar Sama-sama belajar disini Dan kita tetap akan membacakan Mengenai profil dari Melanjutkan yang kemarin Dan mohon maaf sekali kemarin Jumat Minggu lalu Itu kita tidak posting karena Pada saat itu sedang sakit Kurang sehat Masuk angin lah ya Terus kita belum upload Jadi untuk hari Jumat Minggu ini kita akan upload dua kali Dua video Memang kesehatan itu sangat penting ya Jadi untuk teman-teman semua Dan untuk saya sendiri Marilah kita jalan kesehatan kita Jangan sampai kita melalaikan Hal yang bisa membuat kita Itu kayak gak sehat itu ya Jadi jadwalnya Diringkaskan lagi Diberhatikan lagi Pokoknya ini adalah kesehatan Karena kesehatan itu sangat penting Oke teman-teman kita akan lanjutkan Pembahasan yang kemarin Di sini ada halaman Dari halaman 16 sampai halaman 25 Sampai halaman 25 Tentang masih tentang biografi Kiai Haji Ma'ruf Amin Pembahasan kali ini kita akan lanjutkan Baiklah langsung aja ya teman-teman Pembahasan kali ini mengenai Minat politik pengalaman di Jombang Pengalaman Kiai Ma'ruf di Jombang Minat politik Ini sudah memulai Minat politik pengalaman di Jombang Oke langsung aja Kiai Ma'ruf memulai Masa nyantri di Jombang Tepat hal politik Yaitu menjelang pemilu pertama Tanggal 29 September 1905 Meski Jombang menjadi sentra Kompolitik partai NO Ma'ruf kecil merasa tidak mendapatkan Indoktrinasi politik tertentu Saat itu Tepu Irem Di bawah pengasuk Kiai Haji Abdul Khalid Hasim Yaitu pada tahun 1916 Sampai 1965 Anak ke-6 Kiai Haji 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 Berarti beliau ini Kiai Haji Abdul Khalid Hasim Ini anak ke-6 Dari Kiai Haji Hasim Asali Kiai Holiq melarang Aktivitas politik Di Besar Dren Termasuk aktivitas NO Yang saat itu Menjadi partai politik Oh ini pada masa NO Masih menjadi partai politik Kata Kiai Holiq Kondok hanya untuk Ibadah dan mengaji Saat itu Keluarga besar Pengasuk Teguh Irem Mengalami polarisasi politik Kiai Holiq Mendidikan partai sendiri A yaitu Al-Qui Aksi Kemenangan Umat Islam Yang dalam Pemilu 1955 Hanya meraih satu kursi Dan ditempati Kiai Holiq sendiri Adiknya Kiai Haji Abdul Khalid Khalid Hasim Tetap berada di Masyumi Meski NO Keluar dari Masyumi Sejak tahun 1992 Dan keluarnya NO Dan Masyumi Ketika NO Dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim Kakaknya Khalid dan Khalid Sebagian besar Masyarakat Teguh Irem Dan juga mengikuti Partai Nah jadi Polarisasi Polarisasi politik Itu kayak semacam Pengembangan Kayak Ya pokoknya itu Intinya Satu kesini Satu kesini Dan satu kesini Jadi Kiai Haji Hasim Menjadikan Keluar dari Masyumi Dan menjadikan Partai TNU Kemudian Mbak Mbak Khalid Itu Di aksi Kemenangan Kemudian Islam Dan Yang masih tetap Di Masyumi Itu ada Baharim Mbak Khalid Lanjut Meski berbeda Haluan politik Dan terjadi Persaingan Perebutan pengaruh Menurut kesaksian Menurut kesaksian Kiai Mahruf Silahatul Rahmi Antara Kiai keluarga Pengasuh Tepuk Hidang Sebagai keluarga Tetap Terjalin baik Para santri Tidak dijadikan Objek Perebutan pengaruh Politik Nah ini bagus ya Tapi Kiai Mahruf Amin menyaksikan langsung Panasnya Persaingan pada Tahap kampanye Menjelang Pemilu Suatu hari Kiai Mahruf Menyaksikan Arak-rakan Kader PKI Yang hendak berkampanye Di Al-Narun Kota Jumbang Melewati pesantren Dan Seperti biasa Saat-saat Melewati pesantren Mereka mengolok Pemunik pesantren Ya wajar lah ya Politik Masih itu ya Kiai Mahruf Mengolok Mengolok Dimir Beberapa orang Untuk mengacaukan Kampanye PKI Kiai Mahruf Tidak dilibatkan Karena masih kecil Tapi Kiai Mahruf Mengaku Sudah punya Ketertarikan Pada politik Karena itu Diam-diam Bersama seorang Temannya Menimak sepeda Perkonjengan Bergantian Melayu sepeda Berangkat ke Alun-Alun Kota Jumbang Menyaksikan Kampanye PKI Jadi Mbak Mahruf ini Kayak Walaupun masih kecil Dia punya kayak Minta politik Sehingga kayak Seneng melihat Orang-orang kampanye Saat itu Kata Kiai Mahruf Ada seorang Kiai Namanya Kiai Kosim Yang menjadi Tokoh PKI Tampil Terkurasi Dalam pemilu 1955 PKI Marek Teringkat keempat Dengan 16,3% Suara Setelah PNI Yaitu 22,3% Masyumi 20,9% Dan NKU 18,4% Jadi PKI pun Ada tokoh Kiai Namanya Kiai Kosim Sepuluh dari Teguh Kiai Mahruf Ternah masuk SMA Komadiyah Di Jakarta Keren ya Tapi sebalik SMA Komadiyah Ia ingin belajar Pengetahuan umum Tetapi akhirnya Tidak diselesaikan Ia kemudian Modolati Ke beberapa pesantren Di Banten Dalam waktu Singkat-singkat Sekitar sebulanan Antara lain Ke pesantren Caringin Labuan Pandeglang Pesantren Petir Serang Dan pesantren Pak Telang Serang Yang dikenal Sangat Tradisional Ayah Kiai Ma'ruf Kiai Amin Juga pernah Nyantri Di Pelangunan Selain belajar Pada beberapa Pesantren Tersebut Kiai Ma'ruf Juga pengajar Pilihan Nyantri sebentar Itu Atas inisiatif Kiai Ma'ruf Sendiri Untuk mencari Pesantren Yang tingkat Pengajinya Sudah tinggi Jadi kayak Semacam Keliling-keliling Pesantren Selain Keliling pesantren Kiai Ma'ruf Menikah Dengan Nyai Hajah Siti Huriah Keduanya Masih Ada hubungan Kerabat Nenek Nyai Huriah Adalah Kakak Kandung Kiai Amin Ayah Kiai Ma'ruf Jadi kayak Semacam Menikah Dengan Sepupu Atau Apa gitu ya Yang terus Bukan Mahrom Karena Bisa Menikah Hibungan Nyai Huriah Adalah Kakak Sepupu Kiai Ma'ruf Kakak Sepupu Kiai Ma'ruf Oh Jadi kayak Menikahi Kayak Penakannya Nyai Huriah Dengan demikian Terhitung Kepenakan Kiai Ma'ruf Benar-benar Nyai Huriah Semestinya Memanggil Kiai Ma'ruf Seperti Taman Atau Setelah Menikah Kiai Ma'ruf Pada tahun 1963 Usia 20 tahun Oh Masih muda Hijrah Ke Tanjung Priuk Jakarta Utara Setahun Kemudian Universitas Ibn Khotun Jakarta Sembari Buliah Kiai Ma'ruf Memimpin Gerakan Pemuda Ansor Mulai Ketua Ranting Jamatan Hoja Sampai Cabang Jakarta Utara Tahun 1964 1966 Jadi Kiai Ma'ruf Jangan jadi Pemimpin Jadi ketua Ansor Pertimbangan Merantau Ke Tanjung Priuk Karena Saat itu Banyak Orang Dari Daerah Pesek Banten Yang Merantau Ke Priuk Sebagai Berdagang Dan Hampir Semua Berantau Asal Banten Itu Bisa Mengaji Yang Ma'ruf Merasa Bidak Cacat Menjadi Pedagang Dia Merasa Bahwa Dunianya Adalah Pendidikan Dawah Dan Politik Jadi Memang Minatnya Di situ Awal Datang Ke Priuk Kegiatan Utama Di Pagi Hari Mengajar Sekolah Dan Malam Harinya Pengajian Setelah Itu Aktivitasnya Tersebut Ke Organisasi Dan Politik Saat Ma'ruf Muda Menjadi Di Koja Ada Pasar Loak Penjualnya Banyak Anggota Ansor Tiap Datang Diminta Menyumbang Satu Perlatan Dampen Terkumpul Satu Set Perlengkapan Klotok Dampen Tersebut Ketika Peristiwa G30S Meledak Tahun 1965 Kiyai Ma'ruf Telah Menjadi Ketua Ancor Cabang Tanjung Priuk Wah Ketua Cabang Cabang Ancor Itu Tahun 1964 Sampai 1966 Sekaligus Ketua Front Pemuda Yang anggotanya Berasal dari Beragam Organisasi Pemuda Termasuk PKI PNI Malahainisme Dan Sebagainya Jadi beliau Semacam Kumpulan Organisasi Pemuda Itu Beliau Ketuanya Dan Perwakilan Dari Ancor Terjadi Perang Opini Antara Orkan Pemuda Itu Sejak Jauh Sebelum G30S Meletus Tapi Kiyai Ma'ruf Bisa Mengendalikan Sehingga Tidak Sampai Terjadi Beneran Fisik Ketika Peristiwa Tahun 1965 Berada Yai Ma'ruf Dikenal Berani Dan Kepemimpinannya Disegani Selain itu Di Jakarta Utara Ketika itu Memiki Pengangkuat Salah satu Tokoh Indus Tempat Dari Karangan Pengusaha Saat itu Adalah Ayahnya Surya Darmali Ayahnya Surya Darmali Yaitu Surya Darmali Itu Menteri Agama Menteri Agama Indonesia Tahun 2009 Sampai 2014 Kemudian Kebanggaan Keluarga Sepulang Mondok Kiyai Ma'ruf Hidup Mandiri Mengembangkan Diri Di Tengah Masyarakat Menjadi Anak Alam Perjalanan Ini Sering Meminspirasi Dan Memotivasi Anak-anaknya Bahwa Kiyai Ma'ruf Merindih Segalanya Tidak Dengan Saranan Dan Resana Seperti Generasi Anak-anaknya Dengan Segala Bentuk Kerja Keras Kiyai Ma'ruf Sejak Kecil Dan Capa Hingga Kini Ayahnya Kiyai Amin Sampai Menyatakan Kalau Ada Ajaran Bahwa Seorang Ayah Boleh Sungkem Pada Anaknya Maka Kiyai Amin Akan Menjadi Orang Pertama Yang Sengkem Pada Kiyai Ma'ruf Karena Kiyai Amin Merasa Tidak Pernah Mengurus Kiyai Ma'ruf Sejak Kecil Namun Kiyai Ma'ruf Bisa Melakukan Kecapian Luar Biasa Sampai Seperti Ini Sekarang Berbeda Dengan Anak-anak Kiyai Amin Yang Anak Yang Memegangkan Jadi Beliau Mandiri Sejak Kecil Ditarunyai Delapan Anak Terdiri Enam Putri Dan Dua Putra Mereka Adalah Siti Marifah Lahir 18 19 1967 Siti Hamduhah Lahir 22 Januari 1969 Siti Najihah Lahir 17 Abustus 1971 Dan Wapak Tahun 1987 Masih Muda Wapak Siti Nurazizah Lahir 5 September 1972 Ahmad Syauki Lahir 3 November 1976 Ahmad Muayyad Lahir 10 Oktober 1978 Kemudian Ada Siti Hana Lahir 4 Agustus 1980 Dan Siti Hana Yatenglisa Lahir 13 November 1984 Itulah Putra Putri Dari Kiyai Amal Amin Yang Berjumlah Ada Delapan Anak Dari Pasang Ya Dari Bersama Dengan Nyai Huria Dari Pernikahan Kiyai Ma'ruf Dengan Nyai Huria Di mata Anaknya Kiyai Ma'ruf Merupakan Sosok Ayah Yang Sangat Nyayani Keluarga Mungkin Karena Masa kecilnya Kurang Perhatian Dari Orang Tua Langsung Maka Tidak Tidak Ingin Anaknya Merasa Melalami Suasana Seperti Yang Pernah Alami Sebagai Tokoh Enu Kiyai Ma'ruf Kerap Diretek Oleh Kolega Banyak Ibu Tiri Maka Ia Tidak Ingin Situasi Itu Dialami Anak Anak Nah Beliau Ini ya Pada Bahasa Itu Satu Istri Tapi Kalau Sekarang Tentu Nanya Gak Tau Dalam Pendidikan Anak Laki-laki Dan Perempuan Kiyai Ma'ruf Tidak Memindahkan Mak Putri Pertama Kiyai Ma'ruf Merasa Mendapatkan Pendidikan Keras Ayahnya Mesti Ia Perempuan Saat Anaknya Sudah Berkeluar Gak Yai Ma'ruf Sedang Masih Menanyakan Perkembangan Pendidikan Penyelesaian Desis Dan Sebagainya Semua Itu Dibandang Oleh Anak Anak Sebagai Bentuk Dorongan Anak Pada Anak Sebagai Anak Pertama Mak Rifa Kerap Diajak Langsung Oleh Dari Ma'ruf Dalam Berbagai Aktifitas Politik Organisasi Sosial Dan Kebijakan Keagamaan Jadi Ibu Mak Rifa Ini Sudah Ini Kayak Mendikannya Siapa Itu Ya Mendikannya Ibu Mbah Masih Perlupa Intinya Pernah Mengatakan Seorang Nyai Pernah Mengatakan Bahwasannya Tirakatmu Ini bagi Cewek Bagi Perempuan Tirakatmu Itu Menentukan Kualitas Dari Suamimu Tirakate Wombado Itu Menentukan Kualitas Suaminya Kelak Nah Itu Jadi Teman-teman Yang Perempuan Sahabati Sahabati Dan Rekanita Ayo Tirakat Kuasa Dan Sebagainya Untuk Ya Biar Dijodoh Itu Kayak Cermin Jadi Nantinya Bisa Dijodohkan Dengan Yang Pais Amin Tiap Akhir Pagan Nantinya Nyai Tidak Tidak Wafat Wafat Pada 21 Oktober 2013 Dalam Usia 67 Tahun 7 Buan Kemudian Kiyai Ma'ruf Menikah Dengan Uri Estuhandayani Pada 31 Mei 2014 Akad Ika Berlangsung Di Masjid Sunda Kelapa Oh Ini Jadi Kiyai Ma'ruf Ini Tidak Poligami Tidak Poligami Kiyai Ma'ruf Ini Baru Menikah Dengan Istri Yang Sekarang Tuguri Estuhandayani Ketika Nyai Huriyah Ini Sudah Wafat Dalam Usia Tahun 2013 Kemarin Nah Jadi Itulah Baru Hari Ini Baru Yang Mengenai Minah Politik Dari Minah Politik Pengalaman Dijungkan Keluarga Dari Kiyai Ma'ruf Yang Sangat Patut Contoh Antara Kiyai Ma'ruf Dan Kiyai Ma'ruf Ini Saling Mengengkapi Dangan Artian Kiyai Ma'ruf Itu Alif Vikih Sedangkan Istri Itu Alih Hikmah Alih Bila Diri Karena Mertua Dari Kiyai Ma'ruf Ini Sendiri Seorang Alih Bila Diri Nah Itu Teman Teman Jadi Ini Semoga Kita Bisa Mencontoh Kiyai Ma'ruf Karena Kiyai Ma'ruf Itu Semenjak Kecil Memang Sudah Mandiri Benar-benar Bahkan Ayahnya Pun Sampai Mengatakan Kalau boleh Sungkem Pada Anaknya Beliau Lagi Akan Sungkem Kepada Kiyai Ma'ruf Itu Itu Kadang Merasa Kok Ma'ruf Amin Anakku Ini Itu Nggak Diperhatikan Secara Khusus Tapi Beliau Bagus Perkembangannya Bagus Mungkin Itu Teman Teman Terima Kasih Untuk Yang Sekarang Ini Dan Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Kiprah Pergelakan Awal Yaitu Pada 1971 1989 Nah Itu Tapi Akan Kita Bahas Nanti Dan Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Untuk Tetap Setai Di Sini Di Haji Dan Kita Selesai Tentang Biogra Singkat Ya'i Ma'ruf Amin Mufri Al-Siasa Dan Penggerak Ekonomi Sariah Mungkin Itu Aja Teman-teman Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh